Yo, hai guys, selamat datang di channel Stelma Learning Jadi di video kali ini, kita akan membahas dengan tema indahnya keberagaman budaya Indonesia Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Benia Rafael Sambeka dari 11 IPS 3 Absen 3 Perkenalkan, nama saya Maksalana Vanda, 11 IPS 3, nomor absen 15 Nama saya Valencia Santoso dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 26 Dan ada sumber kita Perkenalkan, nama saya Bumulan, saya adalah guru IPS di SMPK Santo Vincenzius Bagaimana cara toko nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Hingga Indonesia, seperti saat ini, banyak suku, budaya, bahasa, agama Ya, mereka tokoh-tokoh nasional itu sering bertemu Mereka sering rapat-rapat Berkumpul dari berbagai suku budaya, bahasa, agama Contohnya pada waktu Sumpah Pemuda itu Itu kan dari berbagai suku di Indonesia bersatu Sehingga melahirkan ikrar Sumpah Pemuda itu Apa saja pertunjukan musik barat yang pernah masuk ke Indonesia? Pertunjukan musik barat yang pernah masuk ke Indonesia banyak sekali Tentu saja di sini kita tidak bisa menjelaskan semuanya Saya akan memberikan beberapa contoh Yang pertama, tahun 2005 Ada pertunjukan festival Java Jazz Dimana festival ini menghadirkan genre musik jazz Dan selalu menyukurkan beragam pertunjukan menarik Dari musisi mancanegara dan nasional Seperti ada Santana, James Brown, Stevie Wonder, dan lain-lain Kemudian yang kedua Ada Win the Fest Festivalnya para generasi milenia Festival ini biasanya diadakan pada bulan Juli dan Agustus Kebanyakan dilihat oleh anak-anak muda Mereka datang tentunya tidak hanya untuk menikmati konser Tapi juga ingin melihat penampilan gaya maksimal mereka Dekorasi festival yang diadakan di CXBO Kemayoran Atau kawasan GBK Senayan ini selalu marak Dihadiri oleh kaum muda Nah kan lagu barat ini kan ya cukup terkenal ya bu Di seluruh dunia Nah yang saya mau tanyakan ini Lagu barat apa yang berhubungan dengan budaya Indonesia? Lagu itu lho Irama Keroncong itu dari Portugis itu nak Sekarang sudah menjadi budaya Indonesia Lagu Keroncong Bagaimana cara melestarikan makanan teras daerah Supaya bisa dikenal banyak orang luar? Yaitu dengan cara mengenalkannya Pada wisatawan negeri, turis, dan lain-lain Juga mengadakan pameran makanan daerah Indonesia Agar makanan daerah kita dikenal oleh bangsa luar Kita juga harus mulai mencintai makanan daerah yang kita punya Karena bangsa Indonesia kan mempunyai makanan daerah yang sangat banyak Juga beragam Oleh karena itu kita harus memulai Untuk melestarikannya Bukan menghambur-hamburkannya Begitu Bagaimana pengaruh perkembangan demokrasi negara Indonesia Bagi budaya kita masa gini Untuk demokrasi sekarang ini kan sangat terbuka sekali Ya maka Di bidang kebudayaan pun juga terbuka Untuk mengembangkan Baik budaya daerah maupun budaya dari luar Cuma kita harus pandai-pandai untuk Memilah dan memilih Mana yang sesuai dengan Karakter pribadi bangsa Indonesia Apa saja konflik yang terjadi di keberagaman Indonesia Dan bagaimana cara mengatasinya Konflik dalam keberagaman masyarakat Biasanya pertentangan antara Perbedaan budaya Kecemburuan sosial Sentimen kedaerahan Perubahan nilai-nilai budaya Akibat globalisasi Nah maka cara mengatasinya Dengan cara preventif Yaitu sebelum kejadian Yaitu cara mencegah Masalah Saat berlangsungnya Atau sebelum terjadinya masalah Hal ini dapat dikembangkan mengalami rasa Toleransi Saling tepos liro Tengang rasa Saling membantu Dan berbagai macam hal positif Lain yang bisa membangun Rasa kepercayaan dan kesatuan Apa contoh drama budaya Yang sering ditampilkan di budaya Indonesia Oh banyak sekali ya Pertunjukan layang orang Ketoprak Pertunjukan mendu Reok dari ponoroko itu Seni drama dan tari Nah kita berjuduni Dari pertanyaan-pertanyaan Sebelumnya Sebelumnya Atau yang sudah kita tanyakan Nah selanjutnya Kita akan Membahas bencana dan cara penanggulangan Pemerintah Indonesia Bagi contoh yang pertama Yaitu bencana banjir Pasti Pemerintah Indonesia Ya sudah menghimbau lah Menghimbau memberikan edukasi Tentang Bencana banjir ini Seperti contoh Cara penanggulangannya Masyarakat harus membuang sampah Pada tempatnya Menjaga lingkungan sekitar Membuat pemecah gelombang Contoh yang kedua Yaitu bencana gempa Ya pasti kita sudah tahu lah Tentang Berita-berita yang ada di TV Di media Dimanapun itu Tentang bencana gempa Yang ada di Indonesia Yang ada di luar negeri Ya dimana-mana itu Nah mungkin banyak orang yang belum tahu Cara penanggulangannya Jadi Cara penanggulangannya Yang pertama Membuat bangunan Yang tahan gempa Atau anti gempa Mengatur kembali Tata letak ruang Dan mengikuti pelatihan Pencegahan gempa Agar Mereka Mempunyai Wawasan tentang Bencana gempa Jika terjadi suatu gempa Mereka Sudah paham Apa yang harus mereka lakukan Apa yang harus mereka perbuat Dan Ya seperti itulah pokoknya Ya menurut ibu bagaimana dengan Contoh Kedua Bencana yang tadi Yang tadi sudah saya sampaikan Dan cara penanggulangannya Gimana bu Oh banyak sekali ya Di Indonesia Bencana alam Apalagi Musim hujan Jauh ada bencana alam Musim kemarau juga ada Nah contoh yang pertama Bencana banjir Ya ketika musim hujan itu Cara menanggulangi Membuang sampah pada tempatnya Menjaga lingkungan sekitar Kemudian juga ini Nah tidak menebang Pohon Ya tidak menebang Pohon secara liar Nah banjir-banjir bandai yang terjadi Di berbagai daerah Indonesia itu kan karena Gundulnya hutan-hutan Di area sekitar Di setiap negara Pasti ada yang namanya Kerajinan ya kan bu Nah seperti Seperti contoh Kayak Kerajinan kayu Kerajinan tanah liat Dan lain-lain Nah kalau di Indonesia sendiri Kerajinan bangunan apa untuk Budaya kita Dan jika Diperjual belikan Kira-kira harganya Berapa Atau berkisaran berapa gitu bu Ya kerajinan Yang dibuat dari tanah liat itu nak Grabah Kemudian Kerajinan kayu Seni ukir Kemudian seni pahat Dan lain-lain Dan ini juga saya mau tanyakan ke ibu Berapa Berapakah uang yang harus mereka Dalam kurung pemerintah Keluarkan dalam menjaga dan menestarikan keberagaman budaya di seluruh Indonesia Bagaimana itu bu Tentu saja dalam hal ini harus benar-benar Dibutuhkan biaya yang besar Untuk meresahkan budaya daerah Yang diperlukan adalah promosi-promosi Budaya daerah Ya bisa di dalam negeri Bisa di luar negeri Agar budaya Indonesia semakin dikenal di mancanegara Maka itu juga perlu biaya yang besar Kemudian melalui Mameran budaya di luar negeri Melalui Pameran budaya di seluruh Indonesia Kemudian pertukaran pelajar mahasiswa Kemudian juga Dimana dalam pertukaran pelajar mahasiswa Bisa antar provinsi Bisa internasional Sehingga budaya Indonesia semakin dikenal Di seluruh dunia Dan itu semua tentu saja membutuhkan Biaya yang sangat besar Nah untuk Pastinya ya tidak bisa Saya tidak bisa memastikan Berapa Tapi yang pasti Harus disediakan Dana yang besar Demikian Ya oke Mungkin cukup sekian Untuk podcast pada kali ini Kita sudah banyak berbincang-bincang tadi Sebelumnya Dan saya berterima kasih untuk ibu dan Teman-teman Semuanya Ya oke guys Terima kasih karena kalian telah menonton video podcast pada kali ini Dan sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya Bye-bye Oh iya guys Jangan lupa like Comment Share Dan pastinya Subscribe channel ini Oke Thank you guys Bye-bye 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 Terima kasih.